PDI Perjuangan tentu saja mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut PDI Perjuangan hormati putusan MK Pemilu tetap terbuka dan saringan untuk pemilu 2024 Keputusan Mahkamah Konstitusi MK untuk menolak gugatan soal penyelenggaraan pemilu dilakukan secara proporsional tertutup Langsung mendapat respon dari PDI Perjuangan Sebagai partai pemenang pemilu pada dua edisi terakhir Maka dari PDIP yang pertama kali menghormati keputusan MK Karena sejak awal PDIP percaya pada sikap kenegarawanan dari seluruh hakim MK untuk mengambil keputusan terbaik Dengan melihat seluruh dokumen-dokumen otentik terkait dengan amandemen UUD 1945 Yang tadi menjadi salah satu konsideran dari MK dalam mengambil keputusan Ujar Hasto dalam konfres dari menrespon keputusan MK Yang menyatakan bahwa pemilu tetap diadakan secara terbuka Dengan memilih calak secara langsung PDI Perjuangan sendiri lebih mendukung sistem pemilu secara tertutup Dengan hanya memilih partai Meski demikian, partai berlambang banteng bermoncong putih ini tetap menghormati keputusan MK Sambil menyebutkan bahwa setiap sistem pemilu ada sisi plus dan minusnya Respon positif PDI Perjuangan ini pun patut dihargai Berita soal keputusan MK ini membuat saya teringat dengan coplosan pada pemilu 2019 kemarin Dimana saya cukup dipusingkan dengan memilih bakal calak yang sebagian besar wajah dan namanya tidak saya kenali alias tidak familiar Saya lantas menggunakan taktik dengan mencari tahu figur yang sekiranya akan nampang di kertas suara Lalu saya cari fotonya yang menghadap depan Lalu saya coba menilai dari sorot wartanya Oh yang ini tampaknya licik Kalau yang ini sepertinya tamak Gumam saya saat mencari tahu sosok bakal calak pada pemilu kemarin Oh iya satu lagi Ada kriteria bakal calak yang langsung saya coret kalau ketahuan orang itu pernah terlibat kasus korupsi Terdeteksi sebagai kadrun atau radikalis Terlihat akrab dengan kelompok nomor 2 Menghadapi serbuan para bakal calak setiap pemilu Mau tak mau kita memang harus menentukan cara sendiri bagaimana mengenali para calak itu Maklum biasanya mereka baru terdengar setiap menjelang pemilu Dengan balihu, spandu atau mungkin juga tempelan stiker di plastik atau kardus sembako Yang sebagian besar hanya menjual nama, asal partai dan nomor urut Sementara kalau bicara soal visi dan misi hingga rekam jejak bakal calak Biasanya kita perlu usaha lebih buat mendapatkan informasinya Semoga saja untuk pemilu 2024 nanti KPU mendapatkan formula yang lebih baik untuk mengenalkan bakal calak ke masyarakat Supaya tidak keliru memilih calak Akhirnya ada satu catatan lagi yang akan saya pakai sebagai saringan pada pemilu 2024 nanti Yakni para calak dari partai tertentu yang tidak akan saya pilih Bahkan sekalipun misalnya ada serangan Fajar pada hari H Dengan amplopan senilai 1 juta rupiah per calak sekalipun Yakni mereka yang berasal dari partai yang paling banyak merecoki kinerja pemerintah Yang para kadernya banyak tersangkut korupsi Yang berseberangan ideologi dengan partai nasionalis Dan partai yang mendukung bapak politik identitas Begitulah kura-kura Artikelnya beli dari show.com Ditulis oleh Witoto SP Bagaimana menurut Anda?